Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dimensional jisang rival kita balik lagi ya kali ini kita akan melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium kita akan mulai dari jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS ataupun sebagai dari JIS ke Ancol jadi yang dari Ancol langsung menuju ke area concourse yang ada di zona zona utara atau lebih tepatnya di depan bacaan dari Jakarta International Stadium dan ini adalah yang dari tol Harbour 2 yang masih on progress atau masih dalam proses pengerjaan dan terlihat juga untuk stasiun kereta relis Rikjis masih belum ada perkembangan ya masih sama seperti di video-video sebelumnya nah jadi sebelum kita menuju ke area atap retractable roof untuk melihat kondisi rumput kita terbang sebentar di area zona utara ini untuk melihat keadaan atau mengupdate progress dari zona utara Jakarta International Stadium terlihat untuk jalan R.E. Marta Dinata ramai lancar ya biasanya di jam-jam tertentu seperti di pagi dan sore hari ketika aktivitas para pekerja sedang berangkat kerja atau pulang kerja ya area jalan R.E. Marta Dinata ini macet sampai mengarah ke gunung sehari ya biasanya tapi untuk kali ini kita bisa melihat videonya terlihat ramai dan lancar tidak macet ya dan langsung saja kita menuju ke area atap retractable roof nah ini adalah area zona utaranya Jakarta International Stadium kita akan melihat rumput perkembangannya seperti apa apakah sama seperti dengan yang kemarin kita akan melihat progresnya nah sekarang kita sudah di area atap retractable roof jadi atap ini menggunakan atap membran adv yang bisa tembus pandang atau bisa tembus cahaya sebagiannya menggunakan plat baja jadi video ini diambil pada hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 di pagi hari ya dan ini kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium untuk lampu rumput ataupun growlake nya masih beroperasi ya di video-video sebelumnya ada sekitar satu hariannya alat growlake nya istirahat dan sekarang diaktifkan kembali atau dioperasikan kembali dan tepat di taruh di area zona utara Jakarta International Stadium mengapa ya di taruh di area zona utara karena di area zona utara ini di jam-jam tertentu ya atau di hanya jam-jam tertentu cahaya matahari bisa masuk full dan selebihnya tidak bisa masuk full ya atau tertutup dengan area atap oleh karena itu dibantu dengan alat growlake ataupun lampu rumput untuk perkembangan atau membantu pertumbuhan dari rumput lapangan utama Jakarta International Stadium nah ini terlihat di area zona barat laut parat perjanya sudah mempersiapkan ya untuk perawatan dari rumput lapangan utama Jakarta International Stadium di beberapa area kita bisa melihat kondisinya sudah semakin membaik atau semakin menghijau yang tadinya masih terlihat kuning atau terlihat habis di pangkas dicukur ya ataupun dikasih pupuk sekarang sudah lebih subur atau sudah lebih hijau lagi mudah-mudahan rumput ini terus membaik agar nantinya ketika nanti dipakai untuk pertandingan pertandingan rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini bisa menjadi lebih kuat lagi menjadi lebih tebal menjadi lebih hijau berpola dan yang paling utama ya rumput bisa mencengkram kuat ke media tanam atau ke media pasir sehingga digunakan para pemain rumput tidak mudah mengelupas ataupun tidak mudah tercungkil jadi kita doakan yang terbaik untuk Jakarta International Stadium ini ya dan mudah-mudahan juga disini dipakai terus ya secara terus menerus untuk pertandingan pertandingan ataupun acara-acara lainnya agar bisa menjadi pemasukan ya pemasukan daerah ataupun pemasukan Jakarta International Stadium untuk perawatan biaya-biaya perawatan ataupun yang lainnya sekali lagi kita doakan ada baik untuk Jakarta International Stadium dan di sini memiliki rumput lapangan lati 1 dan rumput lapangan lati 2 untuk rumput lapangan lati 1 dan lapangan lati 2 pertumbuhannya cukup baik atau cukup bagus karena di ruang terbuka ya jadi ada beberapa faktor seperti sinar matahari ataupun udara ya jadi tanaman juga butuh udara atau sirkulasi udara mudah-mudahan untuk perawatan rumput ini terus membaik sehingga ketika nantinya ya dipakai pertandingan rumput lapangan utama Jakarta International bisa bertahan lebih lama jadi kondisi saat ini lampu grow leg atau lampu rumput terus dinyalakan atau terus dioperasikan karena kita bisa melihat di video-video sebelumnya atau di video beberapa minggu yang lalu ketika penggunaan grow leg atau lampu rumput di area tertentu contohnya yang di depan zona utara ini atau yang di depan dari grow leg ini rumputnya lebih bagus atau lebih hijau setelah dibantu dengan alat grow leg ataupun lampu rumput ini oleh karena itu alat grow leg atau lampu rumputnya dinyalakan selama 24 jam non-stop nah ini adalah bagian atap dari Jakarta International Stadium jadi tepat ya area atap kurang lebih sama dengan area lapangan utama Jakarta International Stadium untuk area yang buka tutupnya nah ini jika dilihat dari zona barat untuk rumput lapangan utama Jakarta International Stadium jadi hanya beberapa cahaya masuk ya dari selah-selah fasad ketika di pagi hari dan ini kondisi ketika di zoom secara dekat ya dari atas dan ini kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium nah terlihat juga para pekerjanya sedang merawat di area-area atau di titik-titik tertentu ya yang sangat membutuhkan perawatan yang cukup ekstra agar hasilnya bisa lebih maksimal atau lebih baik lagi dan ini kondisi di area atap nah sekarang kita akan bergeser ke area zona utara Jakarta International Stadium nah ini adalah area zona utara ketika dilihat dari atas oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton